Intro Ya karena simbol-simbol tadi, seperti tadi tidak mau bertemu, itu kan simbol-simbol aja Kemudian ya dikosip, kemudian jadi bahan pembicaraan bahwa itu bener ya Nah sekarang ini simbol-simbol itu tiba-tiba dileburkan dalam pengertian yang satu, kebersamaan Nah bahkan kalau pakaian daerah misalnya, tiba-tiba pakaian daerah kan menunjukkan itu anugerah dari ini bahwa kita semuanya bisa Maka itu yang Jawa dipakaiin orang Boges pas aja, dan ini bukan milik lagi, bukan miliknya Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi bahkan tampil dengan Selakam Boges Jokowi bukan Jawa, itu yang penting mas Dan tiba-tiba dia bisa menjadi Indonesia, pengertian kebersamaan tadi Kalau diteliti lebih jauh, si Bu Iriana sebelumnya pakai-pakaian, bukan itu, tapi hari kedua di 17 Agustus pakai pakaian Minang Jadi lengkap dengan istirahatnya Banyak itu maknanya, bahwa sarung Minang itu juga masih dari Boges Tapi jangan lupa, Pak Jokowi CS ini, atau pembelian presiden kemarin, di daerah Minang paling jeblok Tapi kalau kita kembali Mengambil hatinya itu, wow Itu pasti dipikirkan secara matematika politik yang kekribion dari pemikiran kita Pakaian itu kan bisa dari mana aja, kok yang ini didulukan, kira-kira kan begitu aja Kenapa nggak pakaian, misalnya dari NTT, atau dari mana, Papua gitu misalnya Mas Bayu kan Kayak bayangkan pakaian-pakaian Madura Mas Ers, kan beberapa waktu lalu kan, ini masih kembali ke laptop ya, masih kembali ke persoalan pertemuan antara para toko-toko itu Kalau Bu Mega yang deket, yang datang di acaranya Presiden Jokowi itu sudah sangat biasa Bahkan setiap acara ke negaraan, Bu Mega selalu datang Kalau Pak Habibie, kita tahu relatif netral semua bisa diterima oleh Pak Habibie Persoalanannya ada di Pak SBI kan Beberapa waktu yang lalu sebelumnya, ada quote-unquote banyak yang mengatakan Ini mungkin efek dari diplomasi bubur lemuh Bisa nggak Mas Arsu Endoana membaca dari Kalau saya bacanya belum Bahwa tensi itu jadi turun begitu setelah diplomasi bubur lemuh itu Ya, kalau saya malah bacanya yang bubur lemuh itu ketegasannya Pak Jokowi Ketika Agus datang minta restu untuk institusinya itu Udah lah, yang nemuin ini sesama anak-anak aja lah Levelnya segini aja, malah saya nangkepnya segitu Tapi bahwa Pak SBI datang di sini itu udah, menurut saya udah luar biasa sekali Baik itu karena kerelaan tadi, atau simboli saja, atau budaya saja Tapi paling tidak beliau tegas Sekarang tidak ke tempatnya Pak Prabowo Menurut saya itu jauh lebih menentukan bahwa Nggak sembarangan beliau mau datang atau tidak datang Pasti dengan rumusan-rumusan Anda membaca kedepannya Pak SBI juga tidak akan Ini menjadi momen itu Pak SBI tidak akan kembali menyebrang ke Pak Prabowo dan Kelompok-kelompok oposisi yang terkonsolidasi terakhir-terakhir ini kata Anda tadi Ya bisa jadi, bisa iya bisa tidak Oh yang jelas dong, jangan iya jangan tidak Bisa iya bisa tidak Tergantung kekembangan Dalam soal menguji Undang-Undang Pemilu Amang Batas Presiden Yang terkait dengan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 Mereka, PSB pasti saya kira bersatu dengan Pak Prabowo Karena kepentingannya sama di situ Tapi setelah itu bagaimana kita enggak Misalnya di pertemuan CKS kemarin kan ada kesepakatan untuk bekerjasama lebih erat Meskipun tidak berkoalisi Nah apakah misalnya setelah ini kerjasama erat tadi dilongkarkan lagi Itu mungkin saja gitu Tapi ini masih open book Kita belum tahu secara persis Nah disinilah masalahnya itu Kembali ke pertanyaan tadi yang menurut saya menarik Kok politik itu selalu rivalitasnya personal gitu ya Selain yang saya sebutkan tadi Hal kedua adalah Gini, kalau tadi contohnya Amerika Serikat Meskipun betul kata Mas Wahyu Tidak seindah yang digambarkan itu Karena banyak perseteruan Karena mereka lebih tahu marketing politik mungkin dari dulu Iya Biasanya mantan Presiden Amerika itu Di Amerika enggak sebut Mereka menyebutnya Presiden semua Presiden-Presiden Amerika itu biasanya Pasca menjadi Presiden Enggak lagi menyentuh politik praktis sehari-hari Secara day-to-day politik Misalnya jadi pengurus partai demokrat Atau Republik itu tidak ada ya Ketua Dewan Pembina juga enggak gitu ya Iya mereka apa namanya Bisa hadir di momen-memen politik praktis tertentu Tapi tidak sehari-hari Nah bedanya dengan kita gini Setelah jadi Presiden jadi Ketua Partai Ya kan itu beda tuh Apa namanya ketika masuk Ketika dia tadi sebagai Presiden Itu dia beyond di atas semua golongan termasuk Partai Ketika setelah jadi Presiden dia masuk kotak lagi Jadi kalau kultur Indonesia belum siap untuk masuk ke level itu Atau memang regenerasi politik yang tidak jalan Ya ini problem di partai politik kita Macam-macam lah Antara lain problem di sistem kepartaian kita Yang belum siap untuk menerima Yang belum memiliki kaderisasi yang baik Sebelum kita pindah topik Mengenai yang menarik juga Pemakaian adat, baju adat Yang pertama kali yang dipakai dalam sejarah Republik Tidak hanya oleh tamu undangan Tapi juga oleh para toko politik Kepala lembaga tinggi negara Bahkan semua orang disitu Pengawalnya pun Pengawal pun ada disitu Semua lima undangan disyaratkan Nah sebelum itu Mas Soyo yang tidak Anda lakukan Tahun 2000 sampai 2001 silam Saya mau tanya Tapi cuma dua tahun sih Dampak Mas Soyo Dampak politik bagi Presiden Dampak politik bagi publik Dari pertemuan itu Apa? Loh untuk Presiden Jokowi ya Ini kan Apa namanya Ini pemberitaan Yang sangat bagus Untuk pencitraan beliau Mau niatnya pakai Mau pencitraan atau enggak Ya faktanya sudah kita lihat Wah ini luar biasa Ini pertama kali terjadi Dalam sejarah Republik Semua Kepala negara Dari tahun ke tahun Dan mantannya Yang kita tidak mau jubut mantan Itu kumpul semua Dan yang menarik adalah Lagi-lagi Itu Salah satu yang Sangat Sangat manusiawi adalah Bagaimana Pak Jokowi Menampilkan diri sebagai Yang paling junior disitu Ya ketika salaman Seperti dikasih hati Ini gini-gini Oh iya Ya iya Begitu kan Ya nge-nge-nge Walaupun itu Nge benar atau enggak Kepanggih Soal lain Iya mau begitu Kamu enggak terharu semua Ya kan Walaupun Lagi-lagi Itu memang ada ketulusan Atau memang Yang enggak tahu Itu hatinya orang Itu bukan urusan kita Urusannya yang di sana Kita ngukur yang tampak luarnya Ya iya iya Nah Meskipun Anda juga tahu jerawannya Di tampak luarnya Di tampak luarnya itu Bud Anda lihat Duduknya setelah itu Ya memang salaman Ditangkep oleh kamera Cret gitu Padahal itu peristiwa Hanya sekian detik Iya kan Kita enggak tahu Kayak apa Enggak ada pembicaraan Enggak ada Duduknya pun juga Setelah itu kan Pak SBI di sebelah sini Ngobrol sama siapa Bu Bu Mega sebelah sono Jauh Ya kan Setelah itu apa Enggak tahu Tapi kita harapkan Mudah-mudahan Sebagai rakyat kita Boleh berharap Ini semuanya Malah membuka Mata dan hati mereka Untuk kepentingan Republik yang memang Harus menyatu ini Cuman satu yang Kalau boleh saya Ada sedikit ide jahil ini Yang rasanya menarik Harus dendengar ya Mestinya supaya Mencair benar itu Acara itu Mestinya ya Kumpulkan semua itu Presiden Mantan Presiden Presiden yang kesekian Presiden kesekian Itu dikasih Satu-satu Ditanyain Pak Jokowi Tiga pertanyaan Seperti itu Kasih sepeda Wah itu dasyat itu Pak SBI dapat sepeda Bicara sepeda-sepeda Termasuk bagaimana Di momen peristiwa Kemerdekaan kemarin itu Ada juga Kita melihat bagaimana Baju-baju adat Dipertontonkan Kita merasa Jadi kayaknya Apa sih yang pesan Yang ingin ditampilkan oleh Presiden Jokowi Disitu kita Saksikan dulu Informasi pengantari Ada yang berbeda Dalam peringatan Proklamasi kemerdekaan Ke-72 Republik Indonesia Yang digelar di halaman Istana Merdeka Kamisian Para menteri Dan juga undangannya Datang mengenakan Busana adat Ternyata Mendapat perhatian Dari Presiden Jokowi Dan ada pengumuman Khusus Dari Pak Presiden Yang tadi sudah Berkeliling Presiden Jokowi Diam-diam menilai Busana terbaik Yang dipakai oleh Para menteri Dan jajarannya Bagi yang juara Mendapat hadiah Sepeda Tak tanggung-tanggung Presiden Jokowi Menyediakan Lima buah sepeda Busana adat terbaik Pertama diraih oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli Yasona mengenakan Busana adat Khas Nias Dan pada kesempatan Yang baik ini Telah diputuskan Oleh Dewan Juri Yang memakai Pakaian adat Yang terbaik Yang pertama Bapak Yasona Lauli Selain Yasona Ada empat orang lagi Yang beruntung Yaitu Oksman Sabta Odang Yang mengenakan Pakaian adat Menangkabau Asisten Ajudan Presiden Jokowi Syarif Muhammad Yang tampil maksimal Mengenakan Busana daya Kalimantan Barat Istri dari Jenderal Polisi Tito Karnavian Tri Suswati Yang mengenakan Busana khas Papua Dan yang terakhir Adalah Agati Suli Agati adalah Istri Wakil Ketua MPR Mahyudin Agati mengenakan Busana khas daya Setelah ditetapkan Sebagai pemenang Asisten Ajudan Presiden Syarif Kemudian mengambil Hadiah itu Dan langsung Mengayuhnya Sampai pojok Halaman istana Tak mau ketinggalan Yasona Lauli pun Menaiki sepeda itu Meski di tengah Perjalanan Dia memilih turun Dan menuntun sepedanya Sementara Osman Dan Agati Memilih menuntun sepeda Irmani Mahyudin Mas Aswendo Apa yang bisa Anda lihat Ini hanya show saja Mengurangi kesakralan Peringatan keberdekaan Atau Justru menambah value Menambah value Kebersamaannya luar biasa Yang diciptakan Semuanya adalah Kala itu Kalau tadi dipertanyakan Apakah ini Tulus untuk Memberi ini dan ini Ya kita memang gak tahu Tapi dari contoh-contoh tadi Bahkan yang beredar juga Ketika penurunan bendera Diberikan itu Pak Cowie Ngobrol sama itunya Ini yang saya ambil Benderanya Atau dengan bakinya Benderanya aja Pak Itu diceritakan Itu deksploitasi ya Harusnya kan itu rahasia Ibaratnya kan liabilitis gitu ya Tapi justru disini Ini bagian yang sama Yang tidak ada yang Saya sembunyikan Dari ketika saya memilih Untuk menjadi Penerima sepeda Segala macam Nah yang menarik adalah Tiba-tiba ini kemudian Dimaknai macam-macam Nah ini yang hebatnya Seperti saya bilang tadi Kalau seorang pemimpin Mengatakan dengan Simbol-simbol Wah nanti akan ada Belalang merah disini Nanti akan ada Misalnya Zaman dulu kan Begitu Pemimpinan Wah akan ada Malapetaka Sekarang simbol-simbol ini Damai Simbol-simbol ini Kebersamaan Iya Bahkan ketika meresmikan Asian Games Itu Iya Dengan tanah Woi disini Sekarang udah Mulai ada Yang dibidek ini Yang Kira-kira Dan lain sebagnya Ini Kayak tadi Kita lihat aja Ada kan tadi Sepedanya Dipakai Gembira kan semuanya Padahal selama ini Itu dianggap Momen upacara yang sakral Yang Kalau bisa Semua lurus Semua lurus Dan gak ada Senyum aja gak boleh Ini bisa ketawa Bisa tepung tangan Ada yang justru kan Mas Wai juga Biat seperti ini Tapi Tapi gak zaman-zaman Gusur Kita Beberapa orang yang Sempat ketemu-ketemuan Gitu Wow luasannya Lebih asik Berkat jasa beliau Mas Apa yang ingin tunjukkan Presiden Ini Ya Ini Panggung gembira Ya kan Panggung gembira Bahwa kita Mari kita layakan 72 tahun kemerdekaan ini Dengan Apa namanya Pesta Kegembiraan Yang tidak terlalu formal Tidak terlalu kaku Kita relax aja Ya kan Dipakai acara-acara Hadiah-hadiah Untuk sepeda Walaupun mestinya Mantan-mantan Presiden Dapat sepeda juga Lebih seru lagi Bayangin Kalau Bumegang Nonton sepeda kan Lucu Atau pakai SPG Gitu kan Ya kan Jadi artinya Pokoknya Ini apapun lah Peristiwa ini Dengan segala macam Apa namanya Tanda-tanya kita Itu acara-acara yang relatif Tidak bisa dibully lagi Ya Yang mau membuli Kayak apa coba Ditulis lagi Pak Jokowi Di Apa namanya Facebooknya kan Ini hanyalah rahasia Yang hanya tahu Saya dengan si Ruth Itu aja Si Mas Gibraka Coba Wakil Presiden Tidak denger Wakil Presiden Tidak denger Coba Ini hanyalah Aku dengan dia Tapi dibocorkan Paling banter Bullinya Paling-paling Alah Pak Presiden Mungkin terpukau Sama kecantikan Itu manusia Tapi itu baku Manusia Human Akhirnya ya Sangat humanistik Itu yang ditampilkan Dan sukses menurut Anda Penampilan itu Secara Mas Sangat suka Mas Jayadi Untuk menutup gini Apa yang Menurut Anda Sangat spesial 72 tahun kemerdekaan ini Dengan perayaan Yang kemudian ditampilkan oleh Negara Sebagai institusi Yang paling punya otoritas Untuk bisa menentukan Harus menampilkan apa Ya kali ini Sebagai simbol Itu memang Spesial Karena ada beberapa Peristiwa yang Membuat dia spesial ya Peristiwa Kita Kita jadi memiliki Makna Mungkin bukan makna baru Makna yang lebih signifikan Terhadap Pakaian adat Misalnya Yang kedua Soal kebersamaan Antara SBI dan Mega Kemudian Juga Peristiwa-peristiwa Budaya ya Misalnya Soal tadi Sepeda Gini Selalu Seperti foto ya Picture Action speaks louder Than words Tindakan itu Berbicara lebih Lebih Nyaring Lebih nyaring Daripada Ngomong aja Nah misalnya Sepeda tadi tuh Nih saya jadi ikut-ikutan Memperi makna ya Misalnya Kalau saya memanai Sepeda itu selama ini Diartikan sebagai Kendaraan rakyat kecil Kemudian selama ini Peristiwa ngasih sepeda itu Hanya diberikan orang-orang biasa Atau anak-anak Nah sekarang Itu Naik kelas Jadi setara tuh Anak-anak yang kemarin dapat sepeda Yang disuruh menyebut nama ikan itu Misalnya Sekarang kelasnya sama dengan menteri Di situ sendiri Kelas menteri Dalam konteks mendapat sepeda Sama dengan kelas Mas Pampres Itu yang ingin Coba ditunjukkan juga Sebenarnya Mas Yadi Mungkin saja punya makna seperti itu Iya kan pesan Pemerataan Pesan kesetaraan gitu Selain itu Ya tadi sudah dibahas Kesan keakraban Oke Bahwa rakyat sama Pemimpin dan rakyat Pimpinan dengan anak buah Harus akrab gitu Mudah-mudahan Ada sepeda tadi Mudah-mudahan value-value Nilai-nilai Termasuk Simbolisasi Keakraban Kebersamaan Penghargaan terhadap pluralisme Keberagaman itu Tidak hanya berakhir Satu minggu Dua minggu Euforianya Tapi juga sampai Kalau bisa sampai Nanti tahun depan lagi Kita bisa merayakan Dengan semangat yang sama Dengan berkumpulnya Para tokoh-tokoh bangsa juga Yang sama Mudah-mudahan Pak Prabowo juga bisa ikut Ke ini Jadi Amin ya robbal Amin Sub indo by broth3rmax